Intro Intro Oke, kembali lagi di Tripods Barangan gue sama Siddiq Yap, gila Siang-siang gini kita syuting ya Ya, panas banget ya Hal ini lagi panas banget nih Tapi gimana ya, ini kan dari musim panas nih menuju musim hujan gitu Banyak banget orang-orang yang kayak harus sigap lah Dari yang tiba-tiba panas Terus tiba-tiba turun hujan Kayak gitu waktu itu ya kan Kita pikir ini hari yang cerah nih Ya pas kita pulang ke hujan Tapi ngomong-ngomong soal cuaca ya Kayaknya banyak banget keluhan gak sih Lu ngerasa kayak Orang tuh ngeluh kayak Wah hujan Terus panas-panas Kalau misalkan gak lagi panas nih Pengen hujan Terus giliran hujan pengennya Panas Itu dia jadi kayak panas ngeluh, hujan ngeluh Terus gue salah Tapi ya itulah hidup gitu Itulah kehidupan Emang kehidupan itu gak lepas dari yang namanya keluhan ya Betul Tapi dari tadi kita udah ngomongin soal ngeluh mulu Emang kenapa sih kita tuh harus ngeluh gitu Kadang gue susah ya bedainnya ya Misalkan kayak ada orang yang pengen cerita tapi jatuhnya ngeluh Ah iya itu gimana ya Bisa jadi orang-orang yang tadinya pengen bercerita nih Pengen mengeluarkan keluh kesahnya ke orang lain Itu malah jadi keluhan juga gitu loh Jadi dia tuh berbagi cerita, berbagi kisah Tapi apa yang dirasain itu ya Keluhannya dia gitu Iya kan bilang-ngilang kayak Eh gue mau cerita deh gitu Ini nih cewek gue gitu Nah sebetulnya dia ngeluh tentang ceweknya Iya Ya kan Jadi apakah ngeluh dan cerita itu berbeda atau sama? Konteksnya sih berbeda Kalau secara konteks ya ngeluh Terus juga cerita Itu udah berbeda banget Cuman mungkin menurut gue Ngeluh itu kayak suatu sifat ya Sifat dasar manusia Sifat yang semua manusia tuh punya gitu loh Ya mungkin dari ngeluh itu bisa menimbulkan cerita Ataupun sebaliknya ya Bisa jadi ngeluh Iya Misalnya kayak Aduh gue lagi pusing banget nih Gitu Kenapa? Iya skripsi gue Gitu Kan itu tuh apa? Aduh ya ampun ingetin skripsi Ini kita lagi dalam sebuah acara Tapi kita membawa urusan pribadi kita ke sini Aduh jadi pengen ngeluh kan gue Jadi sebenernya Kalau lu sendiri gimana nih? Kalau misalkan lu pengen cerita Atau lu pengen ngeluh Tapi lu pengen cerita Kan biasanya kalau misalkan cerita itu Maksudnya curhat ya Karena cerita itu kan curhat Curhat itu kan curahan hati Yang pasti dari hati ya kan Apakah lu curhat lu suka dengan ngeluh juga? Engga sih Kalau gue kadang kalau ngeluh itu lebih Yaudah gue ngeluh sama diri gue sendiri Oke kenapa Ya gue gak terlalu ngeluh ke orang gitu Kecuali ada beberapa hal Atau beberapa yang menurut gue Gue harus keluh ini ke seseorang gitu Ke lu atau ke temen-temen gue yang lain gitu Mungkin itu Yaudah lah gue harus berbagi gitu loh Tapi kalau misalkan udah kayak urusan pribadi Gue mau ngeluh juga Ngeluh ke orang lain juga Kadang orang lain tuh Engga begitu peduli gitu loh Malah cuma pengen tau doang lu kenapa gitu Ini yang tadi ini merupakan contoh keluhan Oh iya Makanya ngeluh aja Iya kan Jadi gini loh Kalau gue memandang ya Ngeluh itu merupakan Apa sih Representasi Maksudnya kayak Apa sih ya Penggambaran dari Lu udah mencapai sebuah batas Oke Gini Jadi kayak misalnya kan Seseorang itu kalau ketika dia udah mencapai batas Ya pasti dia ngeluh Walaupun lagi batas kesabaran Misalkan dia lagi Buat mahasiswa Mungkin apa ya Bisa dibilang Tugasnya banyak Ini kan lagi zaman pandemi nih kan Pandemi Kuliah dirumah Bukannya malah enak Malah Banyak tugas Ya kan Nah batasnya dia adalah Dia udah gak bisa bagi waktu nih Udah bisa bagi waktu Akhirnya keluhannya apa Tugas gue banyak banget Tugas gue gak selesai-selesai Kayak gitu Padahal dirumah ya rembahan Rembahan Makanya Jadi kalau gue ngelihatnya Ngeluh itu merupakan Ungkapan seseorang Ketika dia sudah mencapai batas Kalo gue pribadi Jadi gue juga kayak gitu Gue kalo udah Nyampe batasnya kayak Gue udah sabar Gue udah habis banget Gue pasti ngeluh Kayak Ah cape banget gitu Tapi kadang beberapa orang Mungkin gue juga pernah ngerasain sih ya Orang tuh ngeluh Pada saat Belum melakukan Ini dia belum ngelakuin Dia cuma tau garis besarnya Dia udah ngeluh Ngerti gak? Kayak misalkan Ada tugas nih Deadlinenya tanggal sekian Aduh Udah ada tugas lagi aja Belum dikerjain Belum mencoba Tapi udah ngeluh gitu sih Nah itu dia Jadi Menurut lu Beda atau gak? Tetep beda Tetep beda Antara ngeluh sama cerita ya Kalo lu Sama Menurut gue sih sama Kurang lebih sama Soalnya Dari cerita itu Ada keluhan lu Gitu loh Misalkan apa yang lu mau cerita Tapi ya walaupun gak semua cerita itu Keluhan Ya itu Tapi most of all Ngeluh itu ya Di cerita itu Jarang banget orang cerita Kalo dia lagi seneng Coba Oke Lu kalo lagi seneng nih Lu cerita gak sama gue? Gatau ya Tergantung si klon sih Gak Gak Sebenernya ya Faktanya aja gitu loh Gue Enggak Jarang ya Gak kan Iya Lu cerita ke gue Pasti kalo lu Gua pusing banget nih Gitu kan Gua gini Nah itu baru cerita ke gue Itu artinya lu Yang Apa ya Yang gak enak ya kan Yang lu Lu kasih ke orang lain Iya Tapi jarang banget orang cerita yang pas lagi seneng-seneng ya Kecuali kayak Dia sombong Eh Kemarin gue ke mall ini Terus gue kenal sama cewek ini Gitu Itu cerita yang konteksnya itu bukan ngeluh ya Tapi sombong Jadi cerita ini bisa dibedain sama dua nih Maksudnya bisa dibagi Yang satu cerita karena dia ngeluh Yang satu cerita karena dia sombong Sombong Ya itu dia Tapi ini yang ngomong-ngomong nih Nulu Kayak Gue juga Pengen sedikit lah ya Kayak berbagi ceritanya Malu mungkin sama temen-temen juga Kalo di Sekarang-sekarang ini Yang kita rasain ya Terlebih Apalagi buat temen-temen mahasisai Sekarang terakhir Ya Sembari Kayak kita Kayak begini Ya bikin konten Ya Karena itu kadang juga kita tuh Susah untuk Memanage waktu Betul Ya kadang kita udah bikin random Apa yang mau kita lakuin hari ini Oke Sampai jam berapa Terus malamnya kita mau ngapain Itu yaudah Kayak gue punya Apa namanya Punya 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 list Apa yang mau gue lakuin hari ini Tapi tetep aja Namanya juga Apa yang kita rencanakan Belum tentu kenyataannya sama kan Betul Nah kadang dari situ tuh Mulai muncul gitu Masa pengen ngeluh Ya lu gitu gak sih Kalo lu Kalo gue pribadi Ya balik lagi ke Yang pandangan gue tadi Kalo gue udah nyampe batas Gitu loh Kalo gue Rasa gue sanggup Ya gue gak ngeluh sih Tapi kalo misalkan kayak Kadang batas itu tuh dateng Bisa lebih cepat Bisa lebih lambat Kalo misalkan kayak Lebih cepat tuh biasanya kayak Ada tambahan gitu loh Yang gak terduga gitu loh Kayak misalkan lu bilang Lu udah schedule ini Apa lu mau ngerjain apa Lu mau ngerjain apa Ya tiba-tiba ada Jadwal tambahan nih yang masuk Lu harus ngerjain apa gitu Nah itu yang biasanya gue kayak Ah ini juga luar batas gue nih Oke gue ngeluh Tapi berarti ada hubungannya juga Sebenernya ya Ngeluh itu ada hubungannya juga Sama mood gak sih Betul Kalo mood lu lagi Gak enak lah lagi Gak baik juga Kan itu bisa mempengaruhi diri lu sendiri Betul Justru kalo mood lagi gak baik itu Lebih banyak ngeluhnya Iya Kayak apa-apa tuh Ya udah lu buat Seolah-olah Keadaan atau semesta tuh gak berpihak Sama lu Betul Ini yang gue suka Maksudnya Kalo orang udah ngeluh Pasti orang itu udah mengutuk Mengutuk orang di sekitarnya Bahkan semesta kayak Ah ini dunia gak adil nih Gitu Terus akhirnya ketika dia cerita ke orang Kenapa sih semua orang tuh begini sama gue Gitu Kayak gini Aduh Aduh Coba-coba Kita simulasiin Lu lagi boke nih Gue boke ya Atau menjemput sama lu Oke oke Ya Ngeluh nih Ya Sehat Sehat Kenapa ya Simbuka sama sekarang Ya biasa lah Skripsi PKL Oh gitu Jadi Kenapa dik Jadi gue Tujuan gue kesini ya Gue lagi susah nih Oke Ya Gue lagi butuh Uang lah Oh Buat apa dik Ya biasa lah Masih banyak yang harus gue bayar kan Gue tau Ya Kira Lu bisa gak ya Menjemputin gue Gue bener-bener kayak Gue gak bisa Apapalagi gue udah kerja Sana sini Tetep aja Masih itu Gak sepadan gitu Nah lu kebanyakan ngeluh sih Kerja mah kerjain aja Kalau hasilnya gak sepadan Ya lu harus kerja lebih keras lagi Jangan ngeluh mulu Nah iya sih Kayak gitu lah salah satu contoh Iya Jadi buat kalian yang merasa pengen dipinjemin duit sama temennya Pakai jauhan itu Pakai jauhan itu Pakai jauhan itu Tapi itu Apa namanya Sambungin sama alasan Iya Tapi kadang-kadang kan gak tega juga ya Temennya Akhirnya ngasih Tapi walaupun gak banyak Kayak Gue cuma ada segini nih Gue cuma bisa bantu lo segini Kayak gitu kan Temen yang baik tuh Yang kasih pinjem Kalau gak dibayar Ngeluh lagi Dia ngeluh Si Sidik Kemarin gue minjemin duit dia Padahal Itu gue bantu semampunya Tapi segitu aja Dia gak bayar Ngeluh Ngeluh plus Ghibahin orang Nah itu Itu dia Dosa gak sih Hah? Dosa gak sih? Ya Gantung mas Dosa atau gaknya Dosa masing-masing lah Iya tergantung lah ya Tapi Yang bisa kita sampaikan dari Episode kali ini Apa nih Dik? Dari ngeluh dan cerita itu Sebenernya ya Kalau gue Menurut gue Lagi-lagi menurut gue Anjay Oke Oke Menurut gue Taupun kita Manusia ya Sebenernya itu hal yang wajar Untuk ngeluh Iya betul Cuman lagi-lagi ini masalah Apa namanya Lu mau Atau Lu mau atau gak sih Untuk ngeluh ke orang lain Soalnya kan banyak nih Beberapa orang yang Dengan cara Itu Dia bisa Perbagi Oke Maksudnya Bershare kebaikan gitu Bisa juga kayak Gue mau ngeluh ke Vian Kayak gini Terus Gue kalau mau cerita kebahagiaan Kesini gitu loh Iya Tapi ada juga orang yang Kalau Dia Dia terlihat baik-baik saja Tapi disaat dia pengen mengeluh Dia bisa Ngeluh ke Tuhannya Oh betul Betul Iya Jadi Intinya adalah sharing is caring Betul Semua tuh pasti ada jawab aja ya Betul Nah justru kayak Misalkan Sebenernya Gue pribadi ngeluh itu gak masalah cuy Kan Dengan lu ngeluh Lu menunjukkan bahwa lu tuh manusia Dengan lu ngeluh Lu menunjukkan Lu tuh Punya batas Dan punya kesabaran Gue mengutip kata-katanya Dimas Danang ya Oke Jadi Untuk ngeluh Uwe batas Kita kadang harus Pasrah Gitu loh Jadi Ya kalau mau ngeluh Ngeluh aja gitu loh Oke Ngeluh ngeluh aja Gak usah lu pikirin Apa namanya Orang lain Kayak Lu tuh kadang harus Memikirkan diri lu sendiri dulu Gitu loh Betul Dan juga kalau misalkan lagi Cerita nih Mau sharing gitu ya Si pendengar harus Ngehargain lah Gitu loh Dia tuh lagi kesulitan gitu loh Kadang ada orang yang malas Dengerin cerita atau Apa Keluhannya gitu ya kan Ya kalau misalkan ada yang Mau cerita atau mengeluh gitu Ya dengerin aja Dengerin aja Siapa tau lu bisa belajar dari Keduhannya dia Betul Walaupun gak bisa ngasih saran ya Betul Nah itu juga Kalau misalkan kayak Lu gak bisa ngasih saran Lebih baikin lu semangatin sih Jangan lu kasih harapan Kayak Misalkan lu gak punya duit Dan Makanya Lu Pokoknya Jatuhnya tuh kayak ngasih harapan Udah lu tenang aja Begini Jangan Jatuhnya malah kayak Lu ngasih harapan Taunya harapan itu gak sesuai fakta gimana Oke Akhirnya dia yang Kayak kecewa juga kan Nah Keduhin aja Apa yang ada Kayak gitu Tawakal Kayak gitu Gitu sih ya Kalau temen temen nih Mungkin temen temen Mungkin temen temen Banyak banget cerita ngeluhnya Iya Coba kalau kalian punya keluhan Koke Keluhannya apa nih aduh Tinggang Sakit Bukan kayak gitu ya Mudah cerol Maik Ya kan Oke Pasti siap orang itu punya batasnya Jadi kalau kalian sudah mencapai batas kalian Ya Bicarakan aja Betul Ungkapkan Keluhkan saja Oke Mungkin segitu aja untuk episode kali ini ya dik ya Tentang meneluh dan curhat ini Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat temen temen semua ya Yang merasa dirinya butuh temen curhat Silahkan kalian datang ke tempat yang tepat untuk curhat Atau kalau misalnya kalian gak punya Kalian curhat aja di twitter kita juga dia nyautin Betul Salah satu aplikasi yang sangat baik Betul Sangat membantu ya Oke mungkin segitu aja pada episode kali ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share ke temen temen lo semua Lupa subscribe Oke subscribe juga jangan lupa Tuh Masanya nih kita berdua pake undur diri ya Oke iya Gua Fian Pradera pake undur diri dan juga Gua Sidi juga pake undur diri Jangan lupa tonton tripods episode kali ini ya dan Salam Tri Brata 決 quote Degang selamat menikmati selamat menikmati